Intro Hai semuanya, selamat datang di Youtube channel Kusuma Croker Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja di rumah Nah, hari ini sudah jam 6 sore, waktu Australia of course ya Sudah jam 6 sore, itu tandanya aku harus mulai memasak makan malam Oke, nah untuk menu makan malam hari ini itu adalah sate ayam Aku pengen bikin sate ayam disini Dan aku sudah membuat lontong ya, atau ketupat kita bilangnya Ketupat, so nanti aku bikin sate dan dengan ketupat Tapi kayaknya aku akan masak nasi juga Karena James itu dia nggak suka ketupat ya Dia sukanya makan sate dengan nasi gitu So, aku mau tunjukin ke kalian bagaimana aku membuat sate ayam Dengan secara mudah dan cepat ala-ala aku ya Jadi aku mau tunjukin bahan-bahannya bagaimana nanti juga kita akan makan bareng Bersama Mama Mertua dan Kakak dari Mama Mertua So, ikutin aja videonya Oke, kita mulai aja nih ya Bahan-bahannya aku tunjukin Aku pertama ini sudah ada ketupat ya, yang sudah aku masak Seperti ini, tuh ini ketupat Ini ada ayam, ini ayamnya satu kilo Tadi aku sudah tusuk-tusuk ya, supaya cepat Untuk kayak seperti itu ayamnya Lalu ada kecap, kecap ABC tentunya Dan disini ada sate sauce Ini tuh bumbu kacang, merk dari Malaysia ya Namanya tuh merknya ayam Nah ini tuh enak banget, jadi nanti aku mau bikin untuk marinade-nya ya Pakai saus kacang ini dan nanti untuk kita makan dengan sate-nya Lalu disini ada beberapa cabai merah besar Lalu juga ada tomat cherry, ini kecil-kecil ya Makanya dibilangnya tomat cherry dan bawang merah Sayangnya aku cuma ada satu buah bawang merah aja Aku lupa beli, aku kira masih banyak Jadi ya mudah-mudahan cukup ya untuk nanti bikin saus kecapnya Oke langsung aja aku mau mulai marinade ayamnya Nah ini kita mulai kasih bumbu ya ayamnya Kan kalau misalnya di Indonesia itu kita bikin sate Abang-abangnya tuh selalu di ini dulu ya Kayak dibumbuin, dimarinate kita bilangnya Nah ini saus kacangnya seperti ini guys Ini saus kacangnya ya tuh seperti itu Ini aku taruh aja sedikit disini Taruh disini Terus aku campurin sama kecap Oke Ini aku aduk Aku masih inget banget pas di Indonesia itu ya Masih inget gimana abang sate itu Ngebumbuin satenya terus dibakar Tapi untuk aku hari ini Aku karena tidak ada ini ya Bakaran, ada sih grill ya Tapi itu untuk barbecue itu ada di luar Dan sekarang ini udah terlalu gelap Aku manas banget untuk keluar rumah Cuma untuk ngegrill sate Jadi aku hanya pakai ini aja ya Kayak pan gitu Untuk masak satenya Ini kurang banyak jadi aku masukin aja lagi Kecapnya aku tambahin maksudnya Aku tambahin kecapnya Aku tambahin juga bumbu kacangnya Ini aku mencontek itu ya Apa sih namanya Ini aku mencontek sate ayam buatan abang langganan aku Di Indonesia ya Nah ini sudah dibumbuin seperti ini Lalu aku tinggal taruh aja Ini ayamnya seperti ini Besar-besar ya satenya Kalau di Indonesia kan dia Satenya itu dicampur sama kulit-kulitnya juga ya guys Sama kulit Jadinya kalau menutup aku tuh kurang sehat Kalau di sini aku cuma pakai dada ayam saja Jadi tidak ada kulitnya ya Ini aku proses marinatenya Ayamnya ini montok-montok banget guys Ini aku marinatenya Satenya itu besar-besar banget ya Ini kira-kira bisa 2 atau 3 kali ukuran sate Di Indonesia ya Maksudnya yang abang-abang lewat Karena kalau di rumah aku tuh abang-abangnya sate itu kecil-kecil gitu loh guys Jadi Nggak ini ya Nggak Nggak nendang gitu Nggak kenyang Kalau misalnya cuma makan berapa tusuk aja Jadi harus makannya itu 10 tusuk gitu kan Ini kayaknya makan untuk 3 tusuk aja tuh udah kenyang banget Karena besar-besar ya Satenya yang aku bikin ini Ini masih ada 4 5 ayam lagi Nah guys ini dia Ayamnya tuh lihat besar-besar banget Akan aku Diamkan selama 10 menit ya Ini kan tadi aku bumbuin pakai bumbu kacang Dan bumbu Kecap Aku campur Aku diamkan selama 10 menit Selama aku menunggu Aku akan Mempotong si tomat cherry Bawang merah Dan cabainya Akhir Nah guys, ini aku mau tunjukin bagaimana aku membakar satenya. Aku cuma ada pan seperti ini ya. Ini aku biasa kita taruh di atas kompor, nanti kalau sudah panas. Ini tidak aku campurkan sama sekali dengan minyak, jadi kalau sudah panas tinggal kita grill saja seperti ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi ini suatu, bukan pedas. Bukan pedas, bukan pedas. Dan pedas. Sangat cantik. Adakah kamu mencoba ini di Bali? Ya. Ini adalah riz, Cathy. Ya. 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 Riz. Ya. 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 Ketupat. Ketupat. Ya. 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 Ada orang yang akan berjalan di depan rumah saya dan menjual ini, sangat mudah untuk menemukan Ini bukan di sini, saya ingin membuatnya sendiri Ya, kita tidak mempunyai orang-orang di jalan yang datang ke kita Saya ingin saya datang ke rumah saya dan saya akan dapat membeli ini Tidak, bagus Is the chili getting spicy? Just enough, is it nice? Very nice, great combination So this is salad, onion, and then tomato, cherry A little tomato, and also chili A little lemon as well Oh my goodness, I've never been lucky We always like good food So, do you like it? I love it I love it, I love it My husband would love this too So this is the first time you've tried a sate? Or do you remember you've ever tried it before? Oh, I've had it before, but not very often This is better Oh, nice So, jadi Cathy, kakak dari mamah bertuaku suka sate-nya Dan ini bukan yang pertama kali ya, sudah beberapa kali Tapi, she like this really well She said, ini better ya Better to love every taste, better 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 than the Vegemite sandwich Oh, Vegemite I don't really like Vegemite But yeah, it's fine So yeah, ternyata mamah mertua dan kakak dari mamah mertua like this food Like the chicken satay Yes, how do We're gonna finish our meal So thanks for watching guys I'll see you again on my next video Don't forget to like and subscribe my YouTube channel Alright Don't forget Bye, thank you Bye Just do it Jumpa jumpa Sampai jumpa